bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum bosbis ketemu lagi bersama otting disini di channelnya tongbos yang siap membantu masalah bosbis semua oke bosbis di video kali ini otting bakalan share tutorial gimana sih caranya memesan barang memesan 2 barang yang berbeda warna di lazada yang pertama-tama kita buka dulu aplikasi lazadanya lazada lazada jika sudah dibuka aplikasi lazadanya bosbis tinggal pilih barang yang akan bosbis beli nah kebetulan disini ada baju gamis ya yang lagi diskon kita klik aja di bagian baju gamis nya lalu klik beli sebelah sini klik beli nah lalu kita geser ke bagian bawah nah disini bosbis bisa lihat ini ada variasi banyak warnanya ya warna hitam merah nevi mustad coksu gitu ya nih lalu disini bosbis misalkan ingin membeli yang warna hitam dan warna nevi gitu ya biar check out nya berbarengan berbarengan gimana caranya caranya bosbis tinggal klik dulu yang warna hitamnya lalu klik tambahkan ke troli di bawah sini klik warna hitam hitam lalu klik klik warna hitam lalu klik tambahkan ke troli hitam klik troli nah lalu sekarang kita pilih warna yang kedua ya disini kita klik warna nevi lalu klik tambahkan ke troli oh iya kita pilih dulu ukurannya bosbis disini ada ukurannya kita pilih ukuran M aja lalu klik tambahkan troli nah jika sudah seperti itu sekarang kita langsung menuju ke troli nih ada icon troli di atas pojok kanan atas oh iya yang hitamnya belum masukin ternyata bosbis sekarang kita pilih dulu yang warna hitamnya lalu klik ukurannya lalu tambahkan ke troli nah sekarang kita klik troli di atas nah disini bosbis sudah bisa lihat ya ada warna nevi dan warna hitam yang barusan kita pilih sekarang kita klik check out di bawah sini nah jika sudah seperti ini bosbis tinggal mengklik buat pesanannya oke bosbis cukup sekian untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like komen dan subscribe assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati